Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semua ketemu lagi di channel ponsel heboh dan semoga kalian semua sehat-sehat aja. Kali ini ponsel heboh mau kasih rekomendasi handphone harga di bawah 2 juta, dan berhubung juga lagi ada banjir diskon dan voucher di hari belanja online ini. Dan kesemuanya udah disusun berdasarkan harga dan kebutuhan masing-masing, tapi speknya juga yang penting-penting aja ya, biar videonya gak kelamaan. Oke kalau gitu langsung aja simak videonya sampai habis ya, ini dia 10 handphone terbaik harga di bawah 2 juta tahun 2021 versi ponsel heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang ke 10 Infinix Hot 10S NFC Handphone ini punya bodi solid dan desain back cover yang menarik. Ukuran layarnya juga luas, 6,82 inci HD+, jadi sangat enak buat nonton film, membaca, main game, dan lain-lain. Pada prosesor ada chipset Hideo G85, didukung RAM 6x128GB, jadi udah lancar buat main game ringan dan multitasking. Kemudian ada juga triple cam 48MP dan kamera selfie 8MP, udah cukup tinggi di kelasnya. Dan fitur unggulan handphone ini adalah hadirnya NFC dan baterai kapasitas 5000 mAh. Yang ke 9 Realme C216. Handphone yang satu ini juga punya desain yang cukup menarik dan dimensi ukuran yang lumayan compact. Layarnya juga udah cukup tajam, ukuran 6,5 inci HD+. Kemudian pada prosesor ada chipset Helio G35 yang cukup lancar buat kebutuhan multitasking karena didukung juga RAM 4x64GB. Pada kamera ada triple cam 13MP dan kamera depan 5MP, udah pas buat kebutuhan foto dan video. Buat yang punya kegiatan di luar ruangan, handphone ini juga punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang bisa bertahan satu harian pada pemakaian normal. Yang ke 8 Samsung Galaxy A03s. Ini adalah handphone entry level terbaru dari Samsung, yang speknya itu bisa dibilang lumayan. Layarnya ukuran 6,5 inci HD+, dengan poni tetesan air yang terlihat kecil. Kemudian chipsetnya menggunakan MediaTek Helio P35 dan RAM besar 4x64GB. Pada kamera ada triple cam 13MP dan 5MP kamera depan. Handphone ini juga sudah dilengkapi USB tipe C dan fingerprint pada bagian samping. Lalu terakhir ada baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang support fast charging 15W. Yang ketujuh Oppo A16. Handphone ini juga keluaran terbaru dari Oppo, yang mempunyai desain kamera belakang yang cukup elegan. Layarnya juga cukup luas ukuran 6,5 inci resolusi HD+, sementara pada prosesor dipersenjatai chipset Helio G35 dan RAM 3x32GB. Di sektor kamera terdapat triple cam 13MP di bagian belakang dan 8MP kamera selfie. Kemudian ada juga dukungan FM radio, baterai 5000 mAh dan USB tipe C, serta fingerprintnya yang terletak di bagian samping. Jadi sudah cukup kekinian. Yang keenam, Realme Narzo 30A Untuk Narzo, anak perusahaan dari Realme ini, punya handphone murah yaitu Realme Narzo 30A. Handphone ini juga sudah cukup enak buat main game karena menggunakan chipset Helio G85 dan RAM mulai dari 4x64GB yang masih bisa ditambah melalui dedicated microSD card slot. Kameranya juga masih cukup lumayan dengan dual cam 13MP dan kamera depan 8MP. Kemudian portnya juga sudah menggunakan USB tipe C, dan baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh yang mendukung pengisian cepat sebesar 18W. Yang kelima, Vivo Y12S 2021 Buat fans Vivo, ada juga handphone baru murahnya yaitu Vivo Y12S 2021 dengan bodi yang cukup terlihat mewah. Untuk layarnya berukuran 6,5 inci HD+, dan poni tetesan air. Sedangkan pada prosesornya ada Snapdragon 439 yang cukup bagus performanya. Di sektor kamera ada dual cam 13MP dan kamera depan 8MP. Sudah cukup lumayan lah di kelasnya. Lalu ada juga fingerprint di bagian samping yang cukup kekinian. Dan baterai berkapasitas 5000 mAh yang juga bisa berfungsi untuk mengisi baterai gadget lain. Yang keempat, Realme C21. Handphone yang baru dirilis bulan Maret tahun 2021 ini punya kelebihan pada kamera belakang dengan setup tinggi 48MP. Jadi pas buat yang suka foto-foto. Sementara layarnya juga cukup luas ukuran 6,5 inci resolusi HD+. Kelebihan lain dari handphone ini adalah prosesornya yang cukup kencang buat main game. Yaitu Helio G70, didukung RAM 4x64GB. Dan nggak sampai di situ, handphone ini juga punya kapasitas baterai jumbo 6000 mAh dengan fast charging 18W dan port USB tipe C. Yang ketiga, Infinix Note 10. Buat yang lagi cari handphone murah yang enak buat nonton film dan lancar buat main game, maka Infinix Note 10 ini pas buat kalian. Karena handphone ini menaruhkan spek yang cukup lumayan di kelas harganya. Seperti layar super lega ukuran 6,9 inci Full HD+, Chipset gaming Helio G85 didukung RAM 4x64GB, kamera tinggi triple cam 48MP, dan kamera depan 16MP, serta speaker yang sudah stereo. Belum lagi ada juga dukungan baterai besar 5000 mAh yang support fast charging 18W, dan fingerprintnya yang sudah terletak pada bagian samping. Jadi udah sangat komplit sekali. Yang kedua, Tecno Spark 7 Pro Pendatang baru tapi punya spek yang cukup menggiurkan di kelas harganya. Inilah Tecno Spark 7 Pro. Dimulai dari display 6,6 inci HD+, dengan refresh rate 90Hz dan poni punch hole. Kemudian pada prosesor, dipersenjatai chipset Helio G80 dan RAM besar 6x64GB. Di sektor kamera juga handphone ini sudah dilengkapi triple cam 48MP, dan kamera depan 8MP. Terakhir, handphone ini juga mempunyai baterai yang cukup besar, yaitu kapasitas 5000 mAh dengan port pengisian micro USB. Yang ke satu, Poco M3. Kalau kalian lagi cari handphone yang punya spek mumpuni di semua aspeknya, maka Poco M3 ini patut jadi pertimbangan kalian. Pada display-nya aja sudah dilengkapi layar Full HD+, dengan proteksi Gorilla Glass 3. Kemudian pada dapur pacu, ada prosesor Snapdragon 662, didukung RAM kapasitas 4x64GB UFS 2.1. Lanjut ke kamera, ada triple cam 48MP di bagian belakang, dan 8MP kamera selfie. Speaker handphone ini juga sudah stereo, yang juga dilengkapi fitur FM radio. Kemudian ada fingerprint di bagian samping, dan baterai besar kapasitas 6000 mAh yang support fast charging 18W. Oke semua, itu dia tadi 10 handphone terbaik harga di bawah 2 juta tahun 2021 versi ponsel heboh. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menentukan mau beli handphone apa. Sekalian juga, mumpung lagi banyak diskon dan voucher di hari belanja ini. Tetap ingat pesannya, jauh kredit, pakai masker kalau kemana-mana, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.